Intro Ya Allah apa kabar salam jumpa pemirsa sedang sekali Nusa Tenggara Timur Hari ini kembali hadir menjumpai Anda Ya sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur Telah kami siapkan untuk Anda Mewali perjumpaan kita berikut 2 cuplikan berita utama Kejauhsaan Negeri Manggarai menggeledah kantor calma dalam baledah utara Kabupaten Manggarai Timur Tanaman kakao milik petani di Kejamatan Maupongo Kabupaten Nagekeo terserang hama Ya pemirsa cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya Bersama saya Adi Nakbova Ya dan saya Helga Meliani Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda Terima kasih telah menonton Ya pemirsa kita beralih ke berita utama dan berita pertama Kejauhsaan Negeri Manggarai di Reo menggeledah kantor camat lamba ledah utara Kabupaten Manggarai Timur Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan delugaan kasus korupsi Dana desa oleh kepala desa Golowontong Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tenggara Satuan Khusus Pemberatasan Korupsi Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo Menggeledah kantor camat lamba ledah utara Kabupaten Manggarai Timur Penggeledahan dipimpin kepala cabang kejaksaan negeri Manggarai di Reo Riko Budiman Mereka menggeledah tiga ruangan di kantor tersebut Yakni ruang camat, ruang kasih PMD dan ruang pelayanan umum Kejaksaan kemudian menyita sejumlah dokumen seperti rekomendasi pencairan dana desa oleh camat Dan laporan pertanggung jawaban dana desa saat penggeledahan berlangsung Camat lamba ledah utara Agus Subratman sedang tidak ada di tempat Karena sedang berdinas di Borong Ibu Kota Kabupaten Manggarai Timur Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo Riko Bodiman Mengatakan penggeledahan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan korupsi dana desa Golowontong Yang dilakukan oleh mantan kepala desa berinisial NG Dugaan korupsi dilakukan selama tiga tahun berturut-turut Yakni dari tahun 2020 hingga 2022 Berdasarkan perhitungan cabang kejaksaan negeri Manggarai di Reo Total kerugian negara mencapai 1,8 miliar rupiah Sebelumnya kejaksaan telah memeriksa mantan kepala desa Bendahara dan Kaur Awal tahun 2023 lalu Saat ini status hukum mantan kepala desa dan Bendaharanya bergantung Pada hasil pemeriksaan lembaga aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP Dari Kabupaten Manggarai, Leonardo TVRI NTT Sementara itu saudara, berkas kelima tersangka pengroyok terhadap anggota Polri Yang bertugas di wilayah hukum Polsek Solor, Polres Flores Timur Diserahkan kejaksaan negeri Larantuka Kasat reskrim Polres Flores Timur, Ibtu Lazayus Martinus La'a menegaskan Berkas kelima tersangka warga desa Lemanu, kecamatan Solor Selatan Yang diduga mengroyok anggota Polri Polsek Solor dinyatakan telah rampung Sehingga para tersangka diserahkan ke kejaksaan negeri Larantuka Termasuk berkas perkara dan barang bukti kasus itu juga Turut dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum Penyerahan kelima tersangka berdasarkan surat dari kejaksaan negeri Larantuka Yang menyatakan berkas perkara terhadap kelima tersangka telah lengkap atau P21 Maka hari ini kami menyerahkan tersangka ke kejaksaan Berdasarkan penuntut dari jaksa tentang pemeriksaan berkas perkara Sudah dinyatakan lengkap atau P21 Maka hari ini kami menyerahkan tersangka ke kejaksaan Jadi waktu mereka melakukan pengoroyokan itu Modusnya itu tidak ada hanya karena mereka Akibat dari minuman keras kebanyakan Kebanyakan miras sehingga akhirnya Mereka melakukan pengenian terhadap korban yang adalah anggota Polres Kasat reskrim Polres Flutim pun mendegaskan Atas perbuatan kelima tersangka ini Mereka diancam 5 tahun penjara Karena melanggar pasal 170 ayat 1 tentang pengoroyokan Aksi pengoroyokan atas anggota Babim Kamtipmas kecamatan Solor Selatan Akibat para tersangka kelebihan mengonsumsi miras pada pesta sambut paru Di desa Lemanu pada awal Agustus lalu Dari Flores Tibur, Patman Werang, TVRI NTT Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Malaka bersama Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Republik Indonesia wilayah 5 Bali Nusra menggelar rapat koordinasi Rapat koordinasi ini bertujuan untuk pencegahan penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Malaka Pemerintah daerah Kabupaten Malaka melaksanakan rakor dengan Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Rakor ini dalam rangka mendukung tata kelola pemerintah yang baik Bupati Malaka, Simon Nahak mengatakan bersyukur atas kehadiran tim koordinasi dan supervisi KPK Wilayah 5 di Kabupaten Malaka Ada banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Malaka dalam pengelolaan keuangan daerah Di antaranya adalah minimnya jumlah sumber daya manusia atau SDM, sarana dan prasarana kurang memadai Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga masih rendah Karena itu, butuh dukungan dan kehadiran KPK di Kabupaten Malaka Ini saya kalau saya sangat memberikan apresiasi Karena kendatipun kami bergindah atau menyampaikan penjelasan Merasa tahu, tetapi bisa juga masih ada hal-hal yang kurang Transparansi akuntabilitas itu memang harus kita lakukan Dalam mengatur pembangunan di satu wilayah Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Kasat Gas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK RI Dian Patria mengatakan kehadirannya di Kabupaten Malaka Untuk mendukung tata kelola pemerintah yang baik dalam rangka mendukung pembangunan daerah Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Malaka di bawah 1 triliun Atau tepatnya 800 miliar rupiah lebih Di sisi lain, Kabupaten Malaka juga masih mengalami defisit anggaran Senilai 22 miliar rupiah lebih Sementara, masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi Dengan keterbatasan anggaran yang ada Diharapkan pemerintah daerah harus mengelolanya secara baik Sehingga benar-benar dirasakan warga Malaka Defisitnya 2,1 triliun Minus Dan Malaka minus 22,1 Jadi telah disetak sempit PAD juga kecil Terus defisit Dan juga orang miskin juga di atas mata-mata nasional 15,2 persen Di satu sisi banyak kebutuhan dari dia Membuat disampaikan yang kami paling penting jalan Dan jepatan Dari Malaka, Yusman Serang, TVRI NTT Dari Kabupaten Malaka, kita beralih ke Kabupaten Lembata Saudara DPRD Kabupaten Lembata mengingatkan pemerintah Agar alokasi anggaran sebesar 10 persen pada tahun 2023 Dari total biaya pelaksanaan pilkada Lembata tahun 2024 Tidak boleh mengorbankan hak-hak ASN Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD bersama DPRD Kabupaten Lembata Senin 16 Oktober 2023 Terus berkutat dengan alokasi anggaran hibah pemilu Sebesar 40 persen pada tahun 2023 Dengan pembiayaan pilkada Lembata Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengatur bahwa Dana hibah daerah yang disepakati untuk pilkada 2024 Wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 Sebanyak 40 persen dan 60 persen Maksud kami, dan 60 persen pada tahun anggaran 2024 Dengan aturan ini, Pemda Lembata wajib mengalokasikan Anggaran sebesar 10 miliar rupiah pada tahun 2023 Dari total anggaran pilkada Lembata sebesar 25 miliar Aturan mendakri yang terbit setelah penetapan APBD perubahan ini Cukup menyulitkan TAPD bersama banggar DPRD Lembata Saat menelusuri pos anggaran yang bisa dialihkan untuk hibah pilkada Meski cukup kesulitan, Ketua DPRD Lembata Petrus Gero mengatakan Pengalihan anggaran sebesar 10 miliar rupiah untuk hibah pilkada Tidak boleh mengorbankan hak-hak ASN Seperti jasa pelayaran pada Dinas Kesehatan dan RSUD Lewoleba Serta tunjangan kinerja atau tukin Kalau menggunakan TP, kasihan aparatur sipil negara kita dalam kerja-kerja Mereka ini kan, mereka mengharapkan itu juga Dan boleh dikatakan uang itu yang nanti akan beredar di kekawatan Kemudian yang kedua, kalau di JP, JP itu jasa pelayanan Kita tahu semua kerja-kerja mereka juga patut juga kita istilah apa ya Patut menyiapkan itu di dalam anggaran Tetapi saya pikir tadi DPRD itu hampir semua anggota banggar yang hadir rapat hari ini Menyatakan untuk tidak mengorbankan dua hal itu Sementara itu, Stekda Lembata Paskalis Ola Tapobali Saat rapat banggar tersebut membeberkan beberapa pos anggaran Yang bisa dialihkan untuk hibah pilkada Pos-pos anggaran tersebut diantaranya Dana DAK gagal salur Kelebihan anggaran jam kesda Dan penundaan pembayaran putusan pengadilan Puskes Mas Beyan dan Wo Wong Dari Lebata, Andri Atagoran, TVRI NTT Pemirsa Pers memiliki peran penting dalam upaya memerangi mandi politik Yang selalu menjadi persoalan utama saat pemilu berlangsung Dengan pemberitaan serta edukasi melalui karya jurnalis Diharapkan masyarakat bisa disadarkan untuk tidak terlibat dalam mandi politik Yang hanya mencederai pesta demokrasi Yang seharusnya berjalan bersih dan bermartabat Bawaslu Kabupaten Gada menggelar kegiatan media gathering bersama insan pers Yang bertugas di Kabupaten Gada Dengan mengangkat isu pentingnya terkait peran melawan mani politik Yang merupakan pencederaan terhadap pesta demokrasi Serta melanggar hukum Dalam diskusi terkait bahaya politik uang ditegak upaya menciptakan pemilu yang bersih dan bermartabat Ditemukan sejumlah hal Khususnya harapan Bawaslu terhadap edukasi publik melalui peran pers Dalam pemberitaan untuk memahami pentingnya menentukan pilihan politik Sesuai hati Nuradi tanpa dipengaruhi dengan sejumlah uang Yang hanya merugikan masyarakat itu sendiri Ketua Bawaslu Kabupaten Gada Yanton Diwal menjelaskan bahwa Dengan menggandeng pers untuk bersama melawan politik uang Merupakan salah satu cara yang efektif Agar masyarakat bisa lebih memahami dan menghargai pilihan hati Nurani Tanpa dipengaruhi oleh politik uang yang hanya menghasilkan pemimpin Tanpa kualitas serta tanpa Nurani Kalau kita bicara soal manipolitik ya Itu kalau dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 Diatur dalam banyak pasal Ya dari pasal 278, 280, 284, 515 dan juga 523 Disitu mengatur larangan untuk melakukan manipolitik Oleh tim kampanye, oleh peserta dan juga termasuk oleh penyelenggara lah Kami berpikir bahwa pers itu adalah pintu masuk Dan juga kerja pers itu sebenarnya efektif untuk menekan manipolitik Jelang pemilu kali ini dengan memasuki tahapan pencalonan presiden Bawaslu Gada semakin memperkuat pengawasan terhadap proses jalannya penyelenggaraan Dengan membangun jejaring pengawasan baik bersama masyarakat maupun pers Agar lebih efektif dan meningkatkan partisipasi pengawasan Sampai ke tingkat desa dan dusun Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI, NTT Masih dari Kabupaten Ngada, Saudara Menjaga keberagaman jelang pemilihan umum Merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif Bagi masyarakat di tengah perbedaan pilihan politik Hal ini terungkap dalam kegiatan Komsos Kodim 1625 Ngada Yang menghadirkan Bupati Ngada dan Ketua DPRD Sebagai narasumber di hadapan undangan dari berbagai ormas Maupun camat dan undangan lainnya Kegiatan komunikasi sosial yang diselenggarakan oleh Kodim 1625 Ngada Dengan mengusung tema moderasi beragama dan tantangan polarisasi di Indonesia Merupakan upaya TNI untuk mengajak masyarakat Agar kembali peduli dengan realitas bernegara Yang saat ini mendapat tantangan akibat semakin kendurnya kecintaan Akan keberagaman serta perbedaan Yang seharusnya menjadi satu kesatuan dalam bingkai Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 45 Dengan menghadirkan Bupati Ngada, Andreas Paru Dan Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Bernardinus Deingebu Sebagai narasumber terjalin dialog interaktif Dalam mengupas permasalahan yang ada di tengah masyarakat Jelang pemilihan umum Dan di 1625 Ngada, Letkol CZI Deni Wahyu Setiawan menjelaskan Sangat penting membangun dialog antar umat beragama dan ormas Untuk menemukan kesepakatan dalam mengawal dan melaksanakan pemilu secara damai Sehingga setiap perbedaan pilihan bukan merupakan alasan Untuk tidak saling menghormati Dan kesadaran akan pentingnya persatuan Serta kesatuan bangsa adalah prioritas utama dalam hidup bernegara Dampak yang saya harapkan adalah Edukasi yang diberikan oleh dua narasumber ini Akan menjadi bekal ilmu yang dapat disebarkan kepada masyarakat Sehingga kegiatan ke depan untuk menyongsong pemilu 2024 Salah satunya ketahanan nasional bagian besarnya Itu dapat terwujud melalui edukasi-edukasi Pengertian-pengertian sehingga masyarakat Semua elemen dapat bekerja dengan lebih komprehensif Satu sama lain Kemudian ada kerjasama yang lebih erat Sehingga tujuan, visi dan misi dalam pembangunan Barat-barat yang ada ini dapat terwujud Tanyaan maupun harapan dari para peserta Terkait menyamakan persepsi akan perbedaan pilihan politik Yang sering menibulkan konflik bagi masyarakat Sehingga diharapkan ada solusi bersama Untuk mencegah dan memerangi Sikap anti-perbedaan Untuk menciptakan pemilu damai Dari Kabupaten Ngada, Lek Sinonu, TVRI NTT Ya Pemirsa, kami akan kembali Dengan sejumlah informasi menarik lainnya Ya, tetaplah bersama kami Ya, terima kasih Anda masih bersama kami Di Nusa Tegera Timur hari ini Ya Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya Pelanggan air bersih milik Perumda Tirta Komodo Di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai Mengeluhkan air keruh dan kotor Yang kembali terjadi Para pelanggan air bersih Perumda Tirta Komodo Di wilayah Glodial Selatan Kelurahan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Mengeluhkan air keruh dan kotor Yang kembali terjadi Saat penjatualan aliran air berjalan di wilayah Malah air yang disuplai oleh Perumda Tirta Komodo keruh dan kotor Kejadian merupakan kali ketiga Yang dialami warga selama dua bulan ini Selain keruh dan kotor Juga terdapat butiran tanah Sehingga tidak layak untuk dikonsumsi Kepala Teknik Perumda Tirta Komodo Ruteng Willy Jeneo menjelaskan Air yang keruh dan kotor disebabkan Pipa distribusi utama pecah Sehingga tanah masuk ke dalam pipa Namun pihak Perumda Berterima kasih atas kritikan warga di wilayah tersebut Sehingga pihak Perumda segera memperbaikinya Mengalami kebocoran Secara otomatis itu Ya kotoran yang sudah ada di sekitar Yang sudah pecah itu tadi Yang kedua Bisa juga ada sumbernya sendiri Wili Jeneo meminta warga agar segera menyampaikan Atau datang langsung ke kantor Bila mengalami keluhan air kotor atau keruh Dari Kabupaten Banggarai Leonardo Steferi NTT Ya saudara masih banyak desa di Kecamatan Borong Yang kesulitan mendapatkan air bersih Salah satunya desa Benteng Rivu Untuk memenuhi kebutuhan air setiap harinya Mereka terpaksa menggunakan air kali yang keruh dan berbau Berlimpah air bersih Tapi kesulitan mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi Itulah sedikit potret masalah Yang dihadapi warga desa Benteng Rivu Kecamatan Borong Selama ini warga di desa ini Hanya mengadalkan air sungai dengan kondisi yang keruh Bahkan masyarakat terpaksa berjalan kaki Sejauh satu kilometer untuk mengambil air di kali yang sangat keruh Fritz, salah seorang warga mengatakan Permasalahan air minum bersih di desa Benteng Rivu Bukan lagi masalah baru yang dihadapi Tapi permasalahan yang telah lama dirasakan oleh masyarakat Terutama anak-anak Untuk mendukung tumbuh, kembang dan mencegah terjadinya stunting Dirinya berharap Permasalahan air minum bersih di desa Benteng Rivu Dijadikan atensi khusus pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Dari Kabupaten Manggarai Timur Paulus Tengko, TVRI NTT Pemirsa pemerintah daerah Kabupaten Suba Barat Daya Pada tahun 2023 Tidak membuka secara khusus Formasi calon pegawai negeri sipil daerah Namun membuka formasi P3K Pada ribaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Suba Barat Daya Tahun 2023 Sebanyak 728 formasi Dengan rincian tenaga guru sebanyak 548 formasi Tenaga kesehatan 25 Dan tenaga teknis 55 formasi Untuk tahun 2023 Pemda Suba Barat Daya Tidak membuka formasi PNS Ketentuan ini berlaku secara umum Sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat PLT Kepala BKD Sumba Barat Daya Lukas Gadi Mengaku khusus P3K tenaga guru Pemerintah memprioritaskan Yang pertama peserta yang memenuhi Nilai ambang batas pada seleksi P3K Dengan jenis formasi guru Tahun 2021 Dan belum pernah dinyatakan lulus Seleksi pada seleksi P3K Jenis formasi guru periode sebelumnya Kedua Seleksi pada seleksi P3K Jenis formasi guru periode sebelumnya Dan kedua Juga memprioritaskan Ex tenaga honorer kategori 2 Yang terdaftar dalam Pembekalan database Ex tenaga honorer K2 Badan Kepegawaian Negara Sementara khusus guru non-PNS Di sekolah negeri adalah guru non-ASN Yang terdaftar di Dapodi Kementerian Pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi Dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun Untuk P3K tenaga kesehatan Pemerintah daerah Sumba Barat Daya Memprioritaskan ex tenaga honorer K2 Yang terdaftar dalam Pangkalan database tenaga kontra Kategori 2 Badan Kepegawaian Negara Dan melamar pada instansi pemerintah Tempat bekerja dan saat mendaftar Dan tenaga non-ASN yang melamar Pada instansi pemerintah Bekerja saat mendaftar Dan memiliki pengalaman kerja Paling sedikit 2 tahun Dan secara terus menerus Pada instansi pemerintah Tempat bekerja saat mendaftar Setiap pelamar tenaga kesehatan Wajib terdaftar Di dalam aplikasi sistem informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Sedangkan pelamar yang terdaftar Pada jabatan fungsional kesehatan Wajib melampirkan surat tanda registrasi Bukan STR Intersip Dan bukan surat keterangan Fungsional Dan untuk kebupatan sumber daya Kita mendaftar kasih informasi PTK Sebanyak 728 informasi Dengan rincian Sebagai berikut Buru Sebanyak 548 informasi Kemudian P3K Kesehatan Sebanyak 125 informasi Sedangkan teknis Sebanyak 55 informasi Untuk pengadaan P3K tenaga teknis Setiap pelamar wajib menunjukkan Surat pengalaman bekerja selama 2 tahun Yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja Yang ditanda tangani oleh pimpinan unit kerja Dengan ketentuan paling rendah Pejabat pimpinan tinggi pratama Bagi pelajar yang memiliki pengalaman kerja Di unit kerja pemerintah Sedangkan di perusahaan Lembaga swadaya non-pemerintah Atau yayasan bagi pelamar Yang memiliki pengalaman kerja Di perusahaan swasta Lembaga swadaya non-pemerintah Atau yayasan Harus ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan Dari Sumba Barat Daya Fredi Ladi TVRI NTT Menggelar kegiatan pengabdian masyarakat Atau PKM Di Desa Humu Suwini Kejamatan Insana Utara Kabupaten Timur Tengah Utara Pihak Universitas Timur Atau Unimor Memperkenalkan penggunaan teknologi berikat Kepada petani garam Industri garam Perupakan salah satu sektor industri Yang sudah menjadi sumber mata pencaharian utama Dari warga pantai utara Di Desa Humu Suwini Kecamatan Insan Utara Kabupaten Timur Tengah Utara Dalam proses produksinya Para petani garam disana Umumnya masih menggunakan teknologi Yang sangat sederhana Yaitu melalui proses memasak Menggunakan bahan kayu bakar Sementara saat ini Ketersediaan kayu bakar Mulai sulit didapat Dan harganya pun mulai mahal Menyikapi fakta ini Pihak Universitas Timur Melalui program kegiatan pengabdian masyarakat Memperkenalkan teknologi Bahan bakar alternatif Brikat arang kayu Kepada para petani garam Di Desa Humu Suwini Sebab dengan penggunaan Brikat arang kayu bakar Dapat lebih meningkatkan nilai teknis Dan ekonomis dari industri garam Selain itu Dengan penggunaan Brikat arang kayu bakar ini Dapat mengurangi pemakaian kayu bakar Yang sangat berpotensi Perusahaan kelestarian lingkungan alam Penggunaan brikat ini adalah Yang pertama berkaitan dengan Produksi garam Jadi dari masa Memproduksi waktu itu Lebih efektif Karena ketika menggunakan kayu Membakar kan Mengumpulkannya itu Yang membutuhkan waktu yang Memang sementara Dan jika kekurangan kayu bakar Maka akan Berusaha untuk mencari lagi Sementara Jika arang dari kayu bakar itu Kita manfaatkan kembali Maka lebih efektif Waktu memproduksi garamnya Yohanes Batak Salah satu petani garam Yang juga mencabat Sebagai ketua Kelompok Tani Maes Molo Pegaku cara pengolahan garam Yang masih tradisional Karena mengikuti Cara kerja Yang diwariskan orang tua Menjawapi tuntutan jaman Saat ini Dirinya bersama Petani garam lainnya Siap untuk Pederapkan teknologi Alternatif Brikat arang kayu bakar ini Dalam pengelolaan Usaha garam mereka Kami Mengikuti tradisi dulu Dari turun ke murun Nenak moyang kami Sudah kerja ini barang Jadi tinggal saja Sampai anak cucu Kami melalui saja Harapan saya Kalau bisa Mudah-mudahan Atas kerjasama kita semua Dari dinas terkait Bisa ada Perhatian dan Memberikan kami dukungan Agar kelompok kami ini Ke depan Dia bisa berjalan terus Untuk diketahui Kegiatan PKM Universitas Timur Dengan memperkenalkan Pembuatan dan Penggunaan Perikat arang kayu bakar Kepada petani garam Di desa Humusu ini Timur Tengah Utara ini Didukung penuh Kemendik Butristek Republik Indonesia Melalui kompetisi Dimana Unimor menjadi Salah satu universitas Yang lolos Dalam kompetisi tersebut Dan mendapatkan Pendanaan dari Kemendik Butristek Untuk pelaksanaan Kegiatan PKM Tahun 2023 Dari Timur Tengah Utara Jose Praso TVRI NTT Yang pemirsa Tanaman kakao Milik petani Di Kecamatan Mau Ponggo Nagekeo Terserang Hama Akibatnya Buah kakao Yang siap Panen pun Membusuk Sehingga Para petani Mengalami kerugian Hingga puluhan Juta Rupiah Beginilah kondisi Tanaman kakao Milik petani Di Kecamatan Mau Ponggo Nagekeo Yang terserang Hama Kakao Yang mulai berbuah Terlihat hitam Dan membusuk Kemudian Menggering Akibat Dari serangan Hama Petani Mengalami Gagal Panen Dan mengalami Kerugian Hingga puluhan Juta Rupiah Beberapa Petani Mengatakan Serangan Hama Hampir Terjadi Di setiap Tahunya Mereka Tidak Mengetahui Jenis Hama Dan Apa Yang menyerang Tanaman Kakao Serangan Hama Bukan Hanya Terjadi Pada Salah Satu Buah Namun Terjadi Pada Seluruh Buah Kakao Sebagai Upaya Pencegahan Telah Dilakukan Oleh Petani Namun Tidak Membuahkan Hasil Para Petani Pun Pasrah Dengan Kondisi Tersebut Dan Para Petani Mengakui Apabila Tidak Segera Ditangani Akan Berdampak Pada Punanya Tanaman Kakao Pada Wilayah Mereka Kondisi Ini Membawa Dampak Buruk Bagi Perekonomian Mereka Pasalnya Sumber Pendapatan Mereka Salah Satunya Berasal Dari Kakao Para Petani Berharap Adanya Tindakan Dari Pemerintah Setempat Untuk Mengatasi Persoalan Yang Mereka Alami Dari Nagekeo Doni Moni TVRI NTT Ya Saudara Nusa Tenggara Timur Hari ini Akan Kembali Usai Jeddah Pariwara Berikut Untuk Itu Tetaplah Bersama Kami Pemirsa Terima kasih Anda Masih Terus Bersama Kami Di Nusa Tenggara Timur Hari ini Kita Peralih Ke Informasi Selanjutnya Saudara UMKM Menjadi Salah Satu Pilar Penting Dalam Pertumbuhan Ekonomi Oleh Karena Itu Pelaku UMKM Perlu Dibekali Dengan Pelatihan Personal Branding Yang Dapat Menunjang Mereka Dalam Memasarkan Produk Secara Gratis Melihat Peran Penting Dari UMKM Sebagai Salah Satu Pilar Penting Dalam Perekonomian Nasional Dan Daerah Direkturat Jenderal Perbendaraan Provinsi Nusa Tenggara Timur Melaksanakan Pelatihan UMKM Dengan Tema Personal Branding UMKM Dengan Menghadirkan Pakar Di Tengah Arus Digitalisasi UMKM Perlu Dibekali Dengan Sejumlah Ilmu Sehingga Dapat Memanfaatkan Arus Digitalisasi Sebagai Kesempatan Dalam Melakukan Ekspansi Usaha Yang Digeluti Untuk Menjual Suatu Produk Tentunya Tampilan Produk Menjadi Salah Satu Hal Yang Penting Untuk Meyakinkan Pembeli Terkait Kualitas Produk Tersebut Untuk Itu Para Pelaku UMKM Perlu Mengetahui Sejumlah Strategi Yang Dapat Dimainkan Melalui Kehendak Memasarkan Produk Tersebut Kepala Dinas Koperasi Danakertrans NTT Sylvia P. Kujawang Mengatakan Pemerintah Optimis Kedepannya UMKM NTT Akan Semakin Maju Dengan Kerja Kolaborasi Yang Dilakukan Dalam Memberdayakan Mereka Memproduksi Sesuatu Itu Juga Harus Punya Segala Satu Yang Kita Atur Dari Hulu Contohnya Bagaimana Produk Itu Bisa Kalau Dia Diproduksi Dia Bisa Disukai Oleh Orang Tapi Banyak Sekali Optimisme Yang Ada Karena Saat Ini Banyak Kementerian Membaga Yang Melihat Hal Itu Kami Optimis Bahwa Di Dalam Angka Keseluruhan Itu Prosentase Terbesar Memang Masih Banyak Dianusan Kurasi Tapi Terus Dinamis Bergerak Gladys Salah Seorang Pelaku UMKM Yang Menjadi Peserta Pelatihan Mengaku Sangat Terbantu Dengan Pelatihan Yang Digelar Oleh Kanwil DJPB Karena Mereka Sangat Membutuhkan Ilmu Ini Untuk Meningkatkan Kualitas Produk Mereka Dan Mendukung Perkembangan UMKM Mereka Bermanfaat Banget Buat Kita UMKM Karena Kita Dibantu Diajarkan Cara Memfoto Supaya Kita Punya Produk Itu Lebih Kelihatan Menarik Karena Dari Cara Kita Memfoto Itu Sebetulnya Menarik Customer Untuk Lebih Tertarik Lagi Dari Pandangan Pertama Fotonya Kita Harap Kita Supaya Kita Nanti UMKM Ini Dibantu Untuk Semakin Up Level Terutama Di Digitalisasi Marketing Karena Dengan Seiring Berjalannya Waktu Digitalisasi Marketing Ini Semakin Cepat Semakin Maju Dan Sesungguhnya Hal Itu Yang Akan Memang Kita Untuk Semakin Cepat Lagi Untuk Memasarkan Produk Baik Di Dalam NTT Dan Juga Di Luar NTT Ester Siubelan Kristo Dapo TVRI NTT Terima 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 Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebakaran hutan kembali terjadi di kawasan hutan Taman Nasional Kelimutu. Kebakaran yang terjadi pada Kamis 19 Oktober 2023 sekitar pukul 9 malam menghanguskan 10 hektare hutan lindung. Akibat musim kemarau yang berkepanjangan kawasan hutan lindung Taman Nasional Kelimutu seluas 10 hektare ludes terbakar. Api bermula dari Pal 49 atau tepatnya di wilayah Desan Duaria, Kejabatan Kelimutu. Kepala Taman Nasional Kelimutu TNK Budi Mulyanto mengatakan kebakaran terjadi tepat pada pukul 9 malam. Api bergerak cepat karena banyak dedaun serta pohon yang kering sehingga membakar hutan kurang lebih seluas 10 hektare. Petugas bekerjasama dengan masyarakat kesulitan memadamkan api dikarenakan kawasan yang curam dan berbatu. Sehingga api baru berhasil dipadamkan tepat pukul 9 malam. Hingga saat ini belum diketahui kebakaran Kepala Taman Nasional Kelimutu menghimbau masyarakat di sekitar kawasan hutan Kelimutu yang membuka lahan pertanian agar tidak dengan membakar. Berdasarkan informasi saat ini api kembali membakar di kawasan hutan TNK tepat di desa Wologai dan desa Nduaria. Pihak Bolsek dan Koramil baik dari Detu Soko maupun Wolowaru bersama anggota Taman Nasional Kelimutu sedang menuju lokasi untuk memadamkan api. Dari ND Obitani TVRI NTT Ibu kota Kabupaten Sumba Baratdaya ketika malam hari seperti kota mati. Pasalnya kota ini tidak dilengkapi lampu penerangan jalan umum sehingga kota menjadi gelap ketika malam hari. Warga berharap pemerintah segera membangun lampu penerangan jalan untuk memberikan rasa aman kepada pengguna jalan ketika beraktifitas pada malam hari. Beginilah suasana kota Weta Bula, ibu kota Kabupaten Sumba Baratdaya ketika malam hari terlihat gelap dan terkesan serap. Hampir di setiap sudut kota tidak dilengkapi dengan penerangan jalan umum sehingga kota menjadi gelap seperti kota mati. Tidak hanya di pusat kota Weta Bula, masalah kurangnya pencahayaan jalan ini juga terjadi di area Tawarara, Weta Bula, Sapurata, Mandaelu, Radamata, dan Tambolaka. Padahal wilayah ini merupakan bagian dari jalan utama yang menghubungkan kota Weta Bula dengan sejumlah area penting lainnya. Ketiadaan lampu penerangan jalan ini menurut penuturan warga sudah berlangsung lama, namun belum mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Minimnya penerangan jalan umum selain mengganggu aktivitas warga di malam hari juga berpengaruh terhadap pengendara baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Roberto Senani Bili, salah satu warga yang tinggal di Radamata, mengungkapkan kekhawatirannya ketika beraktivitas di malam hari, terutama di lokasi-lokasi rawan kejahatan. Memang ada sejumlah titik lampu yang sudah dipasang oleh pemerintah, namun tidak berfungsi alias padam. Karena itu, ia berharap pemerintah Kabupaten Sumbah Barataya dan PLN untuk segera membangun lampu penerangan jalan di setiap sudut kota Weta Bula agar menjadi terang dan indah di malam hari, serta memberikan rasa aman kepada pengguna jalan ketika beraktivitas di malam hari. Dari Sumbah Barataya, Fredi Ladi, TVRI NTT. Ya, pemirsa kondisi fisik bangunan Pasar Enatuka, Desa Nuhalolon, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur itu sangat memprihatinkan. Pasalnya seluruh bangunan mulai dari tiang penyangga, atas atap, hingga seng mulai rusak dan berlubang karena termakan usia. Beginilah kondisi bangunan Pasar Enatukan yang terletak di Desa Nuhalolon, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, mengalami rusak berat dan butuh perhatian dari pemerintah daerah. Beberapa bagian bangunan terutama tiang penyangga atap mulai lapuk dan keropos serta nyaris rubu. Tidak hanya itu, atap bangunan pasar juga mulai karat dan berlubang di hampir sebagian besar bangunan. Menurut pengakuan para pedagang, mereka terpaksa memanfaatkan bangunan pasar yang rusak karena memang Pasar Enatukan merupakan satu-satunya bangunan pasar yang ada di Kecamatan Solor Barat. Para pedagang yang berjualan di Pasar Enatukan tidak saja berasal dari para pedagang di wilayah Solor Barat, tetapi juga berasal dari wilayah Solor Selatan dan Solor Timur. Warga berharap pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur segera memperbaiki bangunan pasar agar mereka lebih nyaman dalam menjajakan barang dagangan mereka. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur kembali menerima kunjungan pelajar dalam rangka kegiatan wisata edukasi. Tamu kunjungan kali ini adalah siswa-siswi SMP Katolik Santo Yosep Kupang dan SMK Negeri Satu Kupang. Para siswa-siswi SMP Katolik Santo Yosep Kupang dan SMK Negeri Satu Kupang terlihat begitu bersemangat dalam melakukan kunjungan ke LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan wisata edukasi tersebut, para siswa-siswi diterima langsung oleh Kepala Stasiun TVRI Stasiun NTT Asmet Setiabudi Takalumang dan Ketua Tim Perencana Pengendalian Produksi dan Penyiaran Berita Bebi Nailius beserta seluruh staf berita. Dalam kesempatan tersebut, para siswa-siswi diberi materi mengenai penyiaran berita mulai dari proses peliputan, penulisan naskah hingga pada proses penyiaran. Para siswa juga diajak melihat ruangan master control untuk membuka wawasan tentang proses bagaimana berita akan mengudara serta disiarkan ke seluruh masyarakat. Para siswa juga berkesempatan untuk mengunjungi studio TVRI yang sedang digunakan untuk produksi acara etalase. Antusiasme para siswa terlihat dari banyaknya siswa-siswi yang memilih profesi wartawan berita dan penyiar berita sebagai profesi yang ingin digeluti ketika dewasa nanti. Diharapkan kunjungan wisata edukasi dari SMPK Santo Yosep Kupang dan SMK Negeri Satu Kupang diharapkan dapat membuka wawasan para siswa mengenai dunia jurnalistik sehingga dapat menumbuhkan minat untuk terjun ke bidang jurnalistik. Debiswe, Kristo Dapo, TVRI NTT Mereka baca berita terus dari master kontrol Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang. Haya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Helga Meliani dan saya Nina Mofa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!